Pemirsa setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, sebagian orang pun mulai tidak mempercayai analisis World Health Organization atau WHO, salah satunya Presiden Donald Trump. Namun bagaimanakah tanggapan Gubernur Jawa Barat terhadap hal tersebut? Apalagi saat ini pandemi COVID-19 seperti terus berlangsung tanpa henti. Berikut kutipan wawancara dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ya sih, percaya kan pada salingan saja, hadisnya mengatakan serahkan setelah urusan pada ahlinya. Ya kalau WHO tidak dipercaya, mau percaya disiapkan lagi. WHO itu kumpulan dokter-dokter ahli peneliti kesehatan, gitu kan. Kalau yang merekomendasi kesehatannya UNESCO atau ILO, ya mungkin diragukan. Kenapa ada dinamika? Karena virusnya lalu. Semua orang berteori, semua orang menerima contoh. WHO dulu mengumumkan, yang sehat jangan pakai masker. Karena dalam situasi itu kita umumkan, ya, pakai masker yang sakit saja. Ya kan ada penguang bahwa airpor, disi virusnya, gawat udara, nempel. Itu kan terlalu merubah rekomendasi yang tadinya hanya sakit pakai masker, sekarang yang sehat pakai masker. Saya kira selama alasan yang bisa kami terima, kami ini selalu mengkonfirmasi dengan ilmuwan lokal Jawa Barat. Dan kalau hasilnya sama, kita jadikan kebijakan, kalau berbeda, ya kita menyesuaikan hidup selalu ikut standar WHO. Ketidakpercayaan sebagian kalangan termasuk Donald Trump, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, hingga drummer Superman IGD Ari Astina, rupanya ditentang Ridwan Kamil. Dirinya pun meyakini dinamika yang terjadi saat ini karena virus tersebut baru ada saat ini.